Hai, ketemu lagi dengan saya Rahma Myasarol Nur dalam materi spektrum dan gelombang bab ini adalah bab keempat di mana kita akan membahas bagaimana derivasi dari panjang gelombang The Broglie setelah spektrum dan juga konstantarit dan deret, Balmer, Liman, Passion, dan sebagainya itu ditemukan kemudian suatu terobosan yang terbaru yang benar-benar berguna untuk bagaimana cara memahami suatu atom itu datang dari Louis de Broglie Louis de Broglie adalah seorang pangeran di Perancis, di Paris dan dia merupakan anggota dari keluarga yang terkenal jadi keluarganya penting di politik dan juga di dunia militer sejak tahun 1600-an awalnya Louis de Broglie ini dia mulai pelajaran universitasnya sebenarnya dia belajar fokus di sejarah tapi kakak kakak laki-lakinya namanya Maurice dia mempelajari X-ray dan punya laboratorium sendiri sehingga Louis de Broglie dia jadi tertarik ke bidang fisika dan setelah Perang Dunia Kedua de Broglie dia memfokuskan perhatiannya ke dua terobosan utama si Einstein Albert Einstein yaitu teori relatifitas dan kuantisasi gelombang cahaya dan dia berpikir kalau misalnya gelombang atau foton itu bisa berperilaku sebagai partikel maka partikel bisa berperan sebagai gelombang dan dari penalaran tersebut dia menghubungkan panjang gelombang lambda ke partikel dengan momentum P menggunakan konstanta plang sebagai konstanta proporsionalitasnya nah lambda sama dengan H per P dan ini disebut sebagai panjang gelombang de Broglie dan kenyataan bahwa partikel itu bisa berperilaku sebagai gelombang tapi dia juga bisa berperilaku sebagai sebuah partikel dan bergantung ya bergantung dia jadi partikel atau gelombang itu bergantung pada eksperimennya yang kita lakukan ke partikel tersebut itu disebut sebagai dualitas partikel gelombang nah dari efek fotoelektrik terdapat bagian pertama dari dualitas partikel gelombang yaitu gelombang elektromagnetik bisa berperilaku sebagai partikel dan partikel ini disebut sebagai foton dan mereka bergerak pada kecepatan cahaya dan semua partikel yang bergerak pada atau mendekati kecepatan cahaya dia memiliki energi kinetik sesuai dengan teori relatifitas Einstein jadi secara umum partikel yang memiliki masa M dan momentum P itu dia memiliki energi dengan rumus E sama dengan akar P kuadrat C kuadrat plus M kuadrat C pangkat 4 dan jika momentumnya dia 0 maka E sama dengan M c kuadrat dan ini kan pasti kalian semua sudah tahu kan mengenai teori relatifitas Einstein E sama dengan M c kuadrat tapi foton itu dia merupakan partikel tanpa masa dan dia selalu memiliki momentum sehingga energi kinetiknya adalah E sama dengan P kali C nah dari hipotesis Planck satu kuantum radiasi elektromagnetik memiliki energi E sama dengan Hv jadi ketika kita jajarkan kedua persamaan ini untuk energi kinetik suatu foton kita punya Hv sama dengan Hc per lambda sama dengan Pc nah ini muncul dari mana C per lambda kan V sama dengan C per lambda dan Pc ini dari yang E sama dengan Pc tadi sehingga kita balik E maka kita dapatkan lambda sama dengan H per P lambda sama dengan H per P dan P adalah kan dia momentum dan rumusnya M kali V V ini adalah kecepatan dari partikel sehingga lambda sama dengan H per Mv dimana V adalah kecepatan partikel V yang ini oke nah pertamaan eh sorry persamaan lambda sama dengan H per Mv itu dia cocok untuk foton bukan partikel namun namun de Broglie dia berargumentasi bahwa jika partikel bisa berperan seperti gelombang maka hubungan kayak persamaan tadi dimana dia memberikan dia partikular atau tertentu terhadap gelombang harusnya bisa diaplikasikan ke partikel juga kan sehingga kalau kita hubungkan panjang gelombang lambda ke suatu partikel yang punya momentum P itu kita bisa katakan bahwa dia momentumnya akan bertambah tinggi bertambah tinggi sehingga panjang gelombangnya dia akan bertambah pendek dan bertambah pendek di kedua kasus tersebut energinya akan meningkat artinya panjang gelombang yang pendek dan momentum yang tinggi itu akan menghasilkan suatu energi yang tinggi jadi dari persamaan de Broglie tadi ketika dia sudah menurunkan persamaannya Plank dan juga Einstein dia menyimpulkan suatu hal ini jadi dalam mekanika kuantum partikel dengan panjang gelombang pendek dan momentum yang tinggi memiliki energi tinggi nah untuk derivasi panjang gelombang de Broglie cukup sampai sini aja nanti di bab kelima kita akan membahas mengenai fraksi cahaya untuk itu langsung aja kalian klik bab kelima dan kita akan ketemu lagi disana oke, ciao selamat menikmati selamat menikmati